Untuk upah minimum itu yang dikhawatirkan Kaul di Omnibus Law justru menghilangkan upah minimum karena yang dikhawatirkan adalah upah per jam tadi begitu ya maka khawatir kalau ada perusahaan-perusahaan pengusaha-usaha yang tanda kutip nakal begitu mempekerjakannya dalam waktu yang singkat saja begitu kan. Jadi gini upah minimum itu ada konvensi Ailo nomor 110. Jadi Ailo mengatur seluruh negara-negara di dunia yang menjadi anggota Ailo. Ailo upah minimum itu adalah upah terendah untuk orang yang bermasa kerja satu tahun ke bawah semua jenis pekerjaan makanya dia tidak mengenal produktivitas orang baru kerja. Nah oleh karena itu supaya para pekerja buruh di semua industri ini tidak absolut miskin maka dibuatlah upah minimum atau kita kenal dengan jaring pengaman safety net. Jadi apapun jenis industrinya kalau udah bicara upah minimum itulah upah terendah di satu negara. Nah dalam upah minimum kemudian ada dua klasifikasi. Satu upah minimum secara regional kewilayahan atau kita sebut dengan UMK atau UMP dan satu lagi upah minimum berdasarkan sektor industri. Tentu sektor tekstil dengan sektor otomotif dengan elektronik perbankan berbeda-beda kemampuannya. Maka ada namanya upah minimum sektor kita sebut dengan UMSK atau UMSP. Itu jelas dengan demikian tidak ada lagi upah di bawah upah minimum. Itu definisinya sudah jelas. Karena minimum sudah terendah. Itu namanya minimum. Apalagi kemudian ada insentif buat upah padat karya. Ya berarti upah minimum di bawah upah minimum. Gak masuk akal seluruh dunia itu gak ada kayak begitu. Upah minimum adalah upah terendah. Itu prinsipnya dulu supaya dipahami oleh saya. Kita menangkap pemerintah tidak memahami apa itu definisi upah minimum. Sehingga pemerintah mencoba mengantisipasi. Ini kan persoalan revolusi industri 4.0. Terjadi digital ekonomi ya. Dari offline, perdagangan offline menjadi online. Kemudian dunia tenaga kerja pun berubah. Oleh karena itu kalau mau bikin definisi yang baru tentang upah minimum mari berkumpul dulu. Karena upah minimum itu upah terendahnya. Gak ada upah minimum padat karya, upah minimum online, upah minimum UMKM. Gak ada itu. Yang ada upah minimum secara regional. Yang tiap daerah beda-beda. Sesuai dengan kebutuhan hidup layaknya. Atau upah minimum berada sektor industri. Nah nanti sektor industri misal mau dibikin digital ekonomi. Nanti ada upah minimum sektor industri digital ekonomi misal. Termasuk online, Tokopedia, PG-PG, Gojek, Grab dan sebagainya. Begitu. Yang kedua. Di negara-negara maju ada upah per jam? Ada. Itu sudah 200 tahun berlaku upah per jam. Dimulai dari Otto von Bismarck di Jerman. Nah tapi upah per jam ini harus didefinisikan. Upah per jam minimum, upah minimum per jam atau upah minimum berbasis produktivitas. Kalau dia berbasis upah minimum per jam memang tidak dikenal upah minimum bulanan itu. Dia adalah upah minimum per jam. Misal di Amerika upah minimum federalnya adalah 7,25 dolar per jam. Atau kalau di negara Los Angeles-nya negara bagiannya beda lagi. 12 dolar 25 sen per jam. Minimum dia. Tapi akan dihitung, kan di negara-negara industri itu ada kita kenal unemployment insurance. Bukan unemployment benefit seperti yang diperkenal oleh Pak Airlangga. Kita gak ngerti itu apa unemployment benefit. Tidak dikenal istilah itu dalam dunia labor di internasional ya. Oleh karena itu upah minimum per jam ketika seorang buruh menerima dikalikan sekian jam kerjanya dalam satu bulan. Tidak akan mungkin nilainya dibawa unemployment insurance. Kalau dibawa asuransi pengangguran, buat apa saya kerja? Mendingan saya nganggur. Iya kan? Ngapain dia sampai capek kerja. Nah di kita karena gak ada unemployment insurance. Kan kalau maksud unemployment insurance kan orang di PHK dengan alasan apapun mau cari kerja baru. Karena dia punya unemployment insurance, si asuransi pengangguran ngasih kan. Bayar terus pendapatan dia untuk supaya dia bisa bertahan hidup. Nah kalau kita kan gak ada. Oleh karena itu definisi upah yang dimaksud oleh pemerintah per jam apa? Terus di sisi yang lain mereka bilang ada upah minimum yang tetap dipertahankan. Diskriminatif dong? Gak boleh. Dalam satu sistem hukum tadi Pak Firman benar-benar sama-sama kedudukannya di mata hukum. Pengaturan-pengaturan itu harus tidak boleh melakukan diskriminasi. Apakah karena kamu kerja sebagai supir gojek kamu gak boleh layak sejahtera? Gak boleh dong. Apakah karena kamu kerja di industri planet karya kamu harus lebih rendah hidupnya. Standar hidupmu daripada orang yang kerja di elektronik? Ya gak boleh dong. Maka oleh karena itu jelaskan dulu gak mungkin ada dua sistem. Itu yang saya bilang pasti akan dengan upah per jam menghapus sistem upah minimum. Misalnya gini upah minimum di Jakarta adalah 4,2 juta rupiah. Bagikan 30 hari dalam satu bulan 140 ribu rupiah per hari. Katakan satu hari 8 jam bagi 8 jam 140 ribu rupiah kenalah 17.500 rupiah. Apa itu yang dimaksud? Kalau demikian berbahaya buat industri boneka, tekstil, garmen, sepatu, macem-macem. Yang biasanya dia kerja penuh full satu bulan. Nanti dan itu udah disampaikan kan oleh ketua umum Apindo. Kita mau rubah, kita kasih. Ini kerjain di rumah. Atau bahwa satu minggu pertama dikasih. Katakan lima hari kerja. Gak usah banyak-banyak, empat jam aja deh. Satu hari, 17.500 kali empat jam berarti 70 ribu sehari. Kan empat jam. Kali lima hari, 350 ribu. Minggu kedua gak usah kasih kerjaan. Minggu ketiga kasih lagi kerjaan, 700 ribu berarti. Minggu keempat gak usah kasih kerjaan. Berarti dia dapat, gak ada upah minimum kan. Dia dapat 700 ribu. Pertanyaan kita, bisa hidup gak? Terus dibilang, oh itu sesuai kerjaan. Kalau gitu buat apa? Kita bernegara. Kalau kami, kita, bukan kami, kita. Termasuk jurnalis juga kan bisa aja begitu dikasih. Oh apa, minggu pertama kasih, minggu kedua gak usah, minggu tiga kasih. Berarti kan pemilik modal berkuasa atas negara. Terus buat di mana negara? Itu yang kita gugat. Itu yang kita marah. Kok membuat aturan? Negara gak hadir ketika para orang-orang. Kita kan kerja. Kalau yang dimaksud seperti itu ya? Kalau yang dimaksud seperti itu ya? Bisa terjadi kan? Karena bukan ada dua sistem. Misal, sekarang katakan, kan udah diomongin tuh, restoran. Ada restoran A, restoran B. Restoran A gaji 3 juta setengah. Restoran B katanya gaji 3 juta. Teman-teman Kadin Apindo juga ngomong. Terus ditanya, terus upah perja mana? Ya tergantung pengusaha. Kalau gitu ini negeri pengusaha dong. Dia bisa ngatur seenaknya. Setiap warga negara, itu konstitusi kita loh. Bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Setiap warga negara di pasal yang lain, mendapat berhak, mendapat penghidupan dan pekerjaan yang layak. Kenapa dibayang setiap warga negara? Itu artinya, negara harus hadir. Karena pekerja atau buru, pasti lemah kalau dia diajak dalam negosiasi tentang upah, tentang jaminan sosial, dan lain sebagainya. Itu yang belum terjawab. Nah tadi Pak Pirol bisa bisik, kita atur. Nah oleh karena itu, kita minta definisi dulu. Kan Pak Menko Perekonom bilang, oh ini setelah saya bisa teman-teman media bantu saya untuk menyampaikan debat dengan Pak Menko yang dia sampaikan. Oh ini untuk tenaga ahli. Kalau gitu kamu tulis tenaga ahli apa? Semua orang jangan-jangan datang dari Cina, buru kasar, dia ngerti hanya karena bisa bahasa Cina, kan kamu gak bisa bahasa Cina, gak ngerti ngoperasi mesin. Apa itu tenaga ahli? Ya gak begitu dong. Definisi ya? Iya, definisi itu harus jelas. Nah dengan demikian, kalau dalam satu negara ada dua sistem itu, itu mengancam. Nah yang kedua paru waktu. Sebaiknya gak usah diatur dalam undang-undang. Pasti kesepakatan. Kalau saya kerja dengan Bang Maulana misal, karena paru waktu, yaudah deh. Misal di Mekdi, di luar negeri kan ada orang kerja di Mekdi, tiga jam, udah kamu tiga jam saya bayar sekian ya. Udah kesepakatan aja, cukup di situ. Gak perlu diatur. Ngapain diatur-atur. Kalau diatur, membuat jadi rigid. Misal, home industry. Gini aja deh, pergi ke Gajah Mada. Ada gak yang dibayar upah minimum? Itu toko-toko. Kagak ada. Begitu diatur, jadi wajib kan? Nah kalau dia jadi wajib, orang yang tadinya, tetangganya yang kerja, anaknya, bukanlah saudaranya, ponakannya, dengan aturan begini dia jadi rigid. Wah gue gak bisa nih ngajak lo lagi, gue harus bayar per jamnya sekian. Terus kalau nanti di PHK gue harus siapin 6 bulan upah. Orang udah ada kok. Oh ini Indonesia, Amerika ngatur. Enggak, tanya aja para imigran-imigran, kan saya udah tiga kali studi di Amerika tentang upah minimum. Di Amerika, imigran-imigran itu mana ada yang dibayar upah minimum? Apalagi imigran gelap. Itu namanya underground economic, yang menopang formal economy, itu ada. Tapi bukan ilegal yang begitu ya? Tidak. sebenarnya melanggar aturan, tetapi itu wazim terjadi. Nah kalau dia begitu diatur, maka rigid ekonominya. Jadi ruwet. Kan tujuannya cipta lapangan kerja. Judulnya aja cipta lapangan kerja. Nah oleh karena itu, yang diatur itu memang yang formal. Misalnya kayak industri padat karya tiba-tiba diturunkan. Gojek, Grab, Tokopedia, apa itu UMKM? Menurut kami ya gak UMKM. Orang valuasinya 65 triliun, gimana UMKM? Nah yang kayak begitu itu harusnya yang diatur. Bukan home-home industri. Apa itu di sepanjang puncak di kiri kanan hotelnya. Ada yang dibayar upah minimum? Gak ada. Ada pernah kita persoalkan? Enggak. Kenapa sekarang di masalah-masalahin gitu loh. Itu yang menjadi kekhawatiran kita, kalau ada dua sistem upah minimum. Termasuk tadi pengenalan unemployment benefit. Gak dikenal di dunia. Misal, oh itu gak perlu nambah iuran. Nanti akan BPJS, Ketenaga Kerjaan, atau BPJAM Sostek. Gak mungkin lah satu program Anda taruh, terus gak ada iurannya. Kalau unemployment insurance, atau asuransi pengangguran itu yang mengiur buruh pengusaha dan pemerintah. Saat mereka bekerja. Nanti kalau udah gak kerja, iuran yang mereka bayarkan. Itulah yang diambil. Jadi unemployment insurance. Nah kalau unemployment insurance, 6 bulan. Katakan Jakarta, 4,2 juta kali 6. Hampir, katakan, hampir 25 juta lebih. Satu orang. Nah kalau di PHK 10 ribu orang, dari mana duitnya? 25 juta kali 10 ribu. Terus belum lagi seluruh wilayah Indonesia. Bangkrut itu BPJS, Jamsostek. Sesuatu yang gak masuk akal. Sebenarnya ini tadinya, mau menghapus pesangon diturunkan jadi 6 bulan, kan kalau sekarang, kalau kita berhenti, katakanlah 8 tahun masa kerja ke atas, itu 9 bulan upah pesangonnya. Ditambah penghargaan masa kerja, kalau 8 tahun misal masa kerjanya, penghargaan masa kerja dapat 3 bulan. Jadi 9 tambah 3, 12 bulan. Tambah lagi penghargaan hak, penggantian hak 15 persen. 15 persen kali 12, ya katakanlah hampir 3 bulan. Berarti 12 tambah 3, 15 bulan. Sekarang 15 bulan. Tiba-tiba dikenalkan, unemployment benefit 6 bulan. Katanya gak pakai mengiur, gak masuk akal. Itu yang kita persoalkan, pesangon kita diturunin, hanya tinggal 30 persen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.